Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya julkip lima tondang di channel YouTube julkip lima tondang hari ini kita bertemu dengan saudara kita dari Indonesia kebetulan sore ini dia baru pulang kerja kita mau tanya-tanya tentang bagaimana pengalaman dia kerja selama beberapa tahun di Jepang ini kita sedang berada di al-hakim halamat itu salah satu satu-satunya toko halal toko makanan halal yaitu orang Aceh ya orang Aceh ini salah satunya toko halal orang Aceh di Jepang salah satunya toko halal orang Aceh di Jepang ini tanda apa ciri-ciri khasnya orang Aceh jadi saudara kita sekarang berada di lama masuk suju kakek Hai sekarang ini dekat masjid lama masuk tiga menit saudara dekat masjid lama masuk tadi kita sebaru selesai solon asal saudara ini kita membuat konten saya mau tanya-tanya dengan Indonesia dia baru pulang kerja hai 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 ini ah welcome open ya bisnis house dan sebaliknya ada tutup close player time ya maksudnya tutup waktu jam sholat salam nah ini dia Assalamualaikum Mas masalah selamat sore udah pulang kerja Mas iya baru pulang siapa namanya saya tuntas tuntas masa coba buat buka maskernya enggak enggak buka maskernya lagi pandemi Pak malu gitu ya Oke nah jadi Mas Mas tuntas asalnya di Indonesia dimana saya dari Lampung mana Lampung Lampung masalah sudah berapa tahun kerja disini satu tahun lebih sedikit amik dari LPK di LPK masalah satu tahun lebih di bagian apa Mas di sini saya di Gemba di Gemba di Lapangan Gemba di Lapangan ya makanya mulai hitam nih udah kenapa hitam tapi duitnya juga hitam ya Mas Alhamdulillah syukur ya Mas ya alhamdulillah ya jadi bagaimana suka dukanya di sini ya ya imbang sih Pak sebenarnya namanya kerja jauh dari orangtua dari keluarga istri anak gitu Oh sudah keluarga Alhamdulillah Masya Allah udah berapa punya anak dua dua iya istri baru satu tapi jadi mau dua rupanya nggak apa-apa aduh baru satu ini namun denger istri lihat nonton istrinya nanti jadi ngamuk nih mungkin ada ini katanya nanti di Jepang katanya tapi enggak lah ya enggak enggak setia istri jaga anak Asia deh kan salah jadi sebulan yennya kira-kira berapa sebulannya harus jujur nih Pak iya jujur dong ya kalau eh kalau full kita Insya Allah berapa berapa ya sampai 16 1660 ribu Yen jadi sudah nanti bayar up banyak apartemen makan itu bisa ngirim itu itu udah dipotong udah udah ada semua ada apa temen coba semua jadi bisa ngirim tiap bulan berapa kalau saya sepuluh malang Jumah berarti kalau yennya 130 berarti sekitar 13juta ya sebulannya Insya Allah Masya Allah Alhamdulillah jadi selama kerja di Indonesia pernah terima sebulan 13juta Hai belum pernah di jujur aja belum pernah ya Alhamdulillah jadi kemarin bisa ngirim anak di Ramadan ya lebaran ya syukur ya THR keluarga-keluarga aja semua ya Masya Allah dikasih THR keluarganya saudara-saudaranya begitu ya walaupun sedikit ya syukur ya jadi saya mau tanya Hai tanda-tanda orang bersyukur tuh apa aja ah tanda-tanda orang bersyukur ya kan sering saya sampaikan dalam kesempatan-kesempatan udah kelihatan nggak punya ilmunya nih Pak ya kelihatannya nggak 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 mau ingat apa yang saya sampaikan tanda-tanda orang bersyukur yang pertama yaitu mau melaksanakan segala perintah Allah perintah Allah yang pertama apa perintah Allah yang pertama ya yang paling utama dan utama ya sholat 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 alhamdulillah di dalam selama kerja bisa melaksanakan sholat Alhamdulillah lima waktu terjaga masalah kalau selat jumatnya selat jumat Aduh itu yang sedih Pak Iya ya Alhamdulillah kalau pas hujan hari Jumat saya senang banget bisa bisa libur ya bisa libur jadi satu tahun setengah sudah kira-kira disuruh nambah lagi sama perusahaannya dua tahun lagi kira-kira gimana ya masih banyak pertimbangan sih Pak cuman ya pengen sebenarnya cuman ntar mungkin rundingan dulu sama istri ya masalah bagus sekali jadi segala sesuatunya kita harus musawarah ya Masya Allah jadi usul saya kalau misalnya ada kesempatan tambah-tambah lagi jadi kalau misalnya nanti Oh Pak ada kadang saya pulang dulu jangan harapkan bisa kembali lagi Jepang susah nah jadi inilah saudara ini kenapa yang sudah pulang tuh nyesel Pak saya pulang dulu nikah dulu nah ya kan nanti udah habis uang mau lagi balik lagi ke Jepang jadi usul saya kalau misalnya kamu sambung lagi boleh ya sambung dua tahun sambung begitu keluar bisa dua tahun kerja berapa bulan bilang Saco saya boleh cuti sebentar dikasih kita udah udah ada bisa nah seandainya pun dia nggak kasih ya kalau nggak kasih kita berhenti kita udah bisa bisa cari kerja lain tapi Insya Allah bisa kerjaan yang baik ya kan usahakan cintai segala pekerjaan itu kita cintai dan jangan lupa jangan tinggalkan sholat di sini kan Mas ya ini mohon maaf nih boleh ya saya apa nih saya share saya masukkan ke YouTube saya boleh ya jadi untuk pesan dan pesannya untuk teman-teman yang yang sedang ada di Jepang bagaimana ya pesan-pesannya yang paling utama ya ibadah sih sholat ya datang di masjid ya ya saya walaupun ya nggak 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 ya kadang-kadang nggak ke masjid tapi kalau lima waktu Insya Allah selalu Alhamdulillah ya maksudnya demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Mas Tuntas ya dari Lampung ya sukunya Jawa ya Jawa terima kasih Mas Tuntas ini betul-betul dia orang yang patuh dengan protokol kesehatan saya suruh maskernya tadi dia nggak mau betul-betul terima kasih apalagi kita di di apa di toko makanan halalnya abang satu lagi jadi bagaimana dengan adanya ini makan-makan halal ini bersyukur banget Syukur ya terbantu ya Alhamdulillah nggak nggak bingung lagi bunga di sini juga ada tempe ya ada bakso juga ya udah kayak di Indonesia ada daging gitu ya makanya bersyukur jadi teman-teman ya bilang makanlah makanan halal ya jadi jangan kita sembarang daging sembarang ayam yang ada di supermarket itu kita hembat aja ya makanya jadi kalau misalnya ayam dan sapi yang tidak disembelih secara Islam makai maka bagaikan makan bang bangkai makasih Mas jajak alohir masalah harikatu mas ini karena bincang-bincang kami dengan Mas Tuntas ini ada adalah beliau adalah jesusi yang baru satu tahun setengah di Jepang begitulah tanda-tanda bersyukur dia tadi pulang jam lima langsung dia ke masjid sholat asal berjemaah Mereka lah jumpa lagi dengan saya dan jangan lupa ya saudara jangan lupa di Masya Allah inilah di sini saya berada di ini saudara hari-hari saya di ini menyediakan halal makanan halal ini juga ada 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 apa namanya bawang goreng ya kita ini Masya Allah luar biasa semuanya sudah ada sini saudara-saudara dan kita juga menyediakan semua ini semua apa namanya Masya Allah kurma dan juga ada kurma Adjwa Adjwa luar biasa walaupun di Jepang kita dan kita juga saudara ini kita menyediakan juga semua ya yang ada di Indonesia Staffan obat dan ini dijamin halal makanya kalau anak-anak saya yang ada di Jepang ini jangan saya sekali Meminum obat yang kapsul Yang kapsul, kenapa? Karena saya pernah Masa berobat di rumah sakit, saya tidak mau Dokter, jangan kasih obat yang kapsul Kenapa? Itu adalah Bungkusnya itu adalah dari khusus Oh iya, maka dia cek Oh iya, maka digantikan Yang bukan kapsul Ini saya sampaikan kepada anak-anak saya Dan disini kita juga menyediakan Menyediakan serban Semuanya Kita ada Ini serban putih Dari Arab Dan juga minyak wangi Apalagi ini musim panas Jadi kita keringat Kita bau Kita juga ada minyak wangi Semua, macam-macam minyak wangi Juga ada Jangan lupa Lagi dan lagi Di like, share, dan subscribe Video-video saya Tentang Kemajuan-kemajuan Islam di Jepang Tentang Jepang Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Tentang Jepang